Intro Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman, kali ini aku lagi ada di depan salah satu bangunan tua Bekas bioskop namanya itu Bioskop Suasana Bioskop Suasana ini berdiri sekitar tahun 1960-an Tempatnya di sebelah barat Masjid Agung Baitur Rahman ya Sekitar 200 meter ke barat Nah ini adalah bioskop paling megah di Banyuwangi kala itu Nah Banyuwangi kala itu ada 3 bioskop yang meramaikan hidupan di kota Banyuwangi Yaitu yang pertama itu Bioskop Sri Kandi Atau juga disebut Bioskop Sampurna Itu dibangunnya saat zaman kolonial Belanda Dan tutup pada tahun 1970-an Terus yang kedua adalah Bioskop Suasana ini Yang akan kita lihat isinya ya nanti Terus yang ketiga ada Irama yang sekarang udah jadi NSC ya Masih berdiri Dan sekedar info nih ya Kalau Bioskop Sri Kandi atau Bioskop Sampurna Itu bangunannya udah gak ada Karena sekarang jadi aulanya Masjid Agung Baitur Rahman Dulu posisinya disitu di aulanya Masjid itu Bioskop Suasana ini sendiri tutup sekitar tahun 1993 Bekas bangunannya sampai sekarang masih berdiri dengan kondisi yang sudah tidak terlawat lagi Kayak gini Dan ini keadaan pintu sebelah barat Bioskop Suasana ya Keadaannya udah seperti ini kayak gini Terlihat banget Bangunannya itu udah tua dengan Apa ya Gaya bangunannya itu jadul banget gitu Kayak jaman-jaman Dahulu kala Nah ini cukup Luas ya sampai ke belakang Dan Tepat di belakang Bangunan ini tuh rumah warga Temboknya juga udah mulai rapuh Kita jadi penasaran ya isinya itu Gimana Kalau dari luar sih Cukup serem ya udah banyak Kayak banyak Burung-burung peterbangan gitu di dalam Oke sebelum masuk ke dalam Kita lihat-lihat dulu yang bagian depannya Ini adalah pintu masuknya Gini Jadi depannya ini udah warung ya Jadi aku izin ke Yang punya warung tuh buat Video tempat ini sebentar Nah ini Ini pintu masuknya Masuk dari sini Mungkin sebelah bangunan ini adalah tempat beli tiketnya ya Nah depan ini adalah warung-warung warga Ini sisi yang sebelah barat Ini mungkin pintu keluar kali ya Oke Kita langsung coba aja masuk ke dalam ya Gimana isinya Nah ini dia isinya kayak gini teman-teman Jadi bangunannya ini ternyata itu luas banget Lebar banget Dan kursi-kursinya itu masih tertata ya Cuma udah rusak Tuh sang langitnya juga udah rusak Cuma masih tertata dan Tuh ada dua tingkat Tuh yang belakang itu Itu gak tau kelas berapa Soalnya disini tuh ada Kelas-kelasnya gitu Waktu beli tiketnya Jadi konon zaman dulu itu Ada beberapa jenis tiket ya Disini Ada sekitar 4 kelas jenis tiket Yang pertama itu Kelas 1A itu harganya katanya Si 15 cent Sedangkan kelas 1B itu harganya 7,5 cent Sedangkan kelas 2 dan kelas 3 Itu paling rendah itu Harganya itu 1 cent doang Untuk posisi Kelas-kelasnya sih Aku kurang ngerti juga ya Mungkin yang VIP itu yang paling depan Atau malah yang paling belakang Di atas tadi Nah ini yang unik Dari bioskop-bioskop Jaman sekarang ya Jadi di depan layar itu Gak langsung kursi Itu kayak ada tempat datar Buat main teater Atau Tontonan lain mungkin ya Jadi gak Semata-mata Nayangin film Jadi Jadi Bisa juga Buat acara kesenian Tarian-tarian Drama Soalnya ini ada panggungnya Kita coba naik ke atas Dan ini tepat berada di Panggungnya ya Di bawah ada lubang apa tadi ya Tuh Luas banget Ada berapa kursi ini ya Ya ratusan deh Sama yang di atas juga Ini tangga ke atas Menuju balkonnya Sekadanya sekarang Seperti ini Udah berserakan semua Udah Dipake buat sarang kelelawar Sama wallet Ya Kalau direnovasi Ya butuh Biaya besar banget Ini kayaknya Sama yang di atas juga Kita coba nge-shoot lagi ya yang di dekat layar Tadi keliru pakai resolusi rendah kameranya Selamat datang di teater suasana Pintu teater satu akan segera dibuka Kalau jaman sekarang kan kayak gitu ya Dan tepat di belakang layar ini ada kayak semacam backstage gitu Ada tak kursi-kursinya Gila layarnya itu gede banget Terus ini ada tali buat naik tirai gitu ya Pas dibuka gitu Bayangin duduk sendiri nonton sendiri malem-malem disini Horor banget Jadi tempat duduknya itu sampai belakang itu kayak datar gitu ya Korang oke sih kalau jaman sekarang kayak gini Karena yang di belakang pasti gak kelihatan Kalau yang duduk depannya itu orangnya tinggi gitu Berbuka Oke habis ini kita menuju ke atas ya ke balkonnya kita lihat ada apa di sana dan kita naik ke balkon bagian atas di keadaan pintu masuknya dari dalam kayak gini kalau tadi kan dari luar ya ini ruangan operator mungkin dan ini dia atasnya ngeri juga sih disini karena ini kan bangunan tua ya takut teroboh gitu balkonnya jadi nggak bisa lama-lama dia di atas gini tak adanya udah kayak gini mungkin ini malah kelas paling bawah kali ya soalnya nggak ada kursi ternyata udah jangan lama-lama serem nggak bayangin deh kalau malam-malam kesininya pasti lebih serem kita detailin yang bawah aja dulu ya Sampai jumpa coba jadi penonton sejenak ternyata yang main filmnya hantu ya ternyata ya selamat menikmati oke teman-teman sekalian dulu ngevlognya semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk subscribe dan like dan juga sharenya ya terima kasih wassalamualaikum terima kasih